Pendekar bodoh, jilid 45. Serangan ini datangnya tak tersangka-sangka. Karena rasa perih pada jidatnya membuat Chin He kurang dapat memperhatikan pergerakan lawan, maka cepat ia lalu menjatuhkan diri ke belakang untuk berjungkir balik sambil menghindarkan diri dari serangan itu, akan tetapi kembali ujung pedang Song Kun masih berhasil melukai kulit pundak kirinya. Darah mengucur lagi dan kini lebih banyak karena sedikit daging di bahunya ikut terpapas oleh pedang yang tajam itu. Melihat hal ini, tanpa tertahankan pula Lin Lin menjerit dan roboh pingsan karena kembali kekhawatiran telah membuat jantungnya terserang racun getubuhnya. Melihat keadaan kekasihnya, timbulah kemarahan besar di hati Chin Hai. Ia menjadi nekat dan maklum bahwa menghadapi seorang yang tangguh dan kejam semacam Song Kun, dia tidak boleh merasa khawatir karena betapapun juga, tentu Song Kun tidak akan mau memberikan obat itu kepadanya. Karena itu dia lalu menggigit bibirnya dan mempererat pegangan tangan pada pedangnya lalu membentak. Song Kun, kalau bukan kau, tentu aku yang akan menggeletak tak berfernyawa di tempat ini. Setelah berkata demikian, Chin Hai lantas mengirim serangan-serangan balasan kilat yang luar biasa hebatnya, karena ia telah mengerahkan seluruh kepandayan dan kecepatannya dan juga menyerang dengan maksud merobohkan dan membunuh lawannya ini. Memang gerakan serangan Chin Hai ini terjadi dengan otomatis. Dalam keadaan sabar, gerakan Chin Hai menjadi tenang dan kuat. Tetapi kini dia dalam keadaan marah dan menggelora, maka gerakan pedangnya berubah menjadi amat ganas seolah-olah seorang iblis mengamuk. Tiap gerakan pedang merupakan tusukan, tikaman, atau sabetan yang dapat membawa maut. Song Kun terkejut sekali. Ia berseru sambil menangkis serangan Chin Hai, mundur, kalau tidak, benar-benar obat ini hendak ku lempar ke jurang. Akan tetapi, Chin Hai telah menjadi gelap metu dan tidak mau memikirkan lain hal kecuali merobohkan lawan yang dibencinya ini. Ia tidak menjawab, bahkan segera memperhebat gesakannya. Song Kun terpaksa melayani dengan sungguh hati, karena benar berbahaya baginya. Benar-benar ku lemparkan botol ini teriaknya mencoba sekali lagi. Akan tetapi sekarang Chin Hai tidak dapat digertak lagi. Song Kun menjadi gemas dan dia melompat ke belakang, agak jauh dari Chin Hai. Dengan napas memburu karena menahan marahnya Chin Hai mengejar, akan tetapi ia melihat Song Kun benar-benar melemparkan botol itu ke dalam jurang. Melihat hal ini, mau tidak mau Chin Hai merasa betapa hatinya menjadi perih seakan-akan melihat Lin Lin meninggal dunia pada saat itu. Ia memekik keras dan ngeri sambil melihat arah botol itu dilemparkan. Akan tetapi, pada saat itu, dari dalam jurang itu, berkelebat sosok bayangan orang dan tahu-tahu Bu Pun Su telah berdiri di situ dengan botol tadi diangkat tinggi-tinggi. Ha, akhirnya obat ini terdapat juga olahku katanya girang. Bukan main girangnya hati Chin Hai melihat ini sehingga tak terasa pulair matanya lalu mengalir turun, bercampuran dengan darahnya yang tadi mengucur keluar dari luka pada jidatnya. Sementara itu, Song Kun menjadi marah sekali. Tua bangka ia memaki supeknya. Kau selalu memusuhi aku dan membelam murimu. Majulah dan mari kita mengadu jiwa di sini. Bu Pun Su hanya tersenyum dengan tenang. Aku tidak sudi mengotorkan tanganku. Chin Hai, kau lawanlah dia. Chin Hai yang merasa beruntung sekali seakan-akan melihat Lin Lin bangkit kembali dari alam baka itu, segera memutar pedangnya dan berkata, Su Hu, Te'o Chumohon Ijain dan Restu untuk mengakhiri hidup manusia iblis ini. Memang kejahatan harus dibalas dengan keadilan, dan orang macam dia ini sudah amat pantas apabila dibasmi. Laksanakanlah tugasmu menjadi wakil mendiang susukmu dan juga wakilku kata Bu Pun Su yang kemudian berdiri dengan tegak dan wajahnya tampak bersungguh-sungguh. Chin Hai lalu maju menyerang dan terjadilah pertempuran yang lebih hebat dari tadi. Kini keduanya berusaha keras untuk menjatuhkan lawan, dan semua serangan dimaksudkan untuk menewaskan lawan. Pedang Ang Ho Sian Kiam berubah menjadi gulungan cahaya merah, sedangkan pedang Leong Chu Kiam ketika dimainkan, berubah menjadi sinar putih yang terang sekali. Sinar pedang kedua pihak bergulung-gulung menyelimut di tubuh mereka dan kalau yang menyaksikan pertandingan ini hanya orang-orang biasa, pasti mereka akan merasa heran sekali melihat sinar putih dan merah bergulung-gulung tanpa melihat bayangan orang dan pedang, dan tentu mereka menyangka bahwa dongeng-dongeng tentang para Kiam Hiap, pendekar pedang, yang dapat menerbangkan pedangnya yang disebut Hwi Kiam, pedang terbang, itu memang benar-benar ada. Akan tetapi, Matt Lebu pun sudah dapat melihat dengan nyata betapa Chin Hai mulai berhasil mendesak Song Kun yang kini hanya dapat menangkis saja. Biarpun Song Kun menang gesit dan menang pengalaman serta keuletan, tetapi karena pemuda itu selalu menjalani kehidupan sebagai seorang pemogoran yang terlalu banyak pelesir, maka kesehatannya tidak sedemikian sempurna. Sesudah terdesak oleh Chin Hai dalam sebuah pertempuran yang memakan waktu lama dan mereka telah berkelahi seratus jurus lebih, pada akhirnya dia menjadi lelah dan daya tahannya sudah banyak berkurang. Sebaliknya, Chin Hai yang telah mencurahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, biarpun banyak darah keluar dari dua lukanya, masih tetap segar dan bahkan mendesak makin hebat. Akhirnya Song Kun terdesak sampai ke pinggir jurang dan ketika kaki kirinya menginjak tempat kosong sehingga tubuhnya terjengkang, secepat kilat Chin Hai menusuk ke arah dadanya. Dia masih berusaha memiringkan tubuh, akan tetapi kurang cepat dan pedang liongcuk yang sudah masuk ke dalam dada kanannya dan tubuhnya lalu terguling masuk ke dalam jurang. Chin Hai memandang ke dalam jurang yang dalam itu dan melihat betapa tubuh Song Kun itu terguling-guling dan makin lama makin kecil sehingga akhirnya lenyap dari pandangan matanya. Bagus, Chin Hai, kepandayanmu sudah banyak maju. Chin Hai bagaikan baru sadar dari lamunan dan ia segera berlutut di depan gurunya tanpa dapat mengeluarkan sepatah pun kata. Mereka cepat-cepat menghampiri Lin Lin yang masih pingsan dan Buk Pun Su segera menuangkan isi botol itu ke dalam mulut Lin Lin yang dibuka oleh Chin Hai. Pemuda itu lalu memondong tubuh Lin Lin, dibawa masuk ke dalam gua supaya jangan terserang panas matahari. Buk Pun Su mengikuti dari belakang. Setelah dengan hati-hati sekali dan penuh kasih sayang Chin Hai meletakkan tubuh kekasihnya di atas batu karang, dia bersama suhunya lalu duduk tanpa bergerak maupun mengeluarkan suara. Seluruh perhatian mereka menuju kepada keadaan Lin Lin dengan hati penuh harap dan cemas. Makin lama, wajah Lin Lin yang tadinya nampak pucat itu, makin menjadi merah, bahkan terlalu merah bagaikan orang yang sedang marah. Kemudian Lin Lin membuka kedua matanya dan melihat Buk Pun Su, dia lalu melompat dan bangun berdiri. Kedua matanya yang indah itu memandang marah kepada Buk Pun Su dan tiba-tiba dia sudah mencabut Hanlek Yam, terus menyerang kakek itu. Tentu saja kejadian ini membuat Buk Pun Su dan Chin Hai terkejut dan heran sekali. Buk Pun Su mengelak dan Chin Hai cepat memburu dan berseru. Lin Moi, mengapa kau menyerang Su Hu? Siapa yang menjadi Suhuku? Dia orang jahat. Dia harus dibunuh, letas kau bantu aku, Heiko kekasihku sambil berkata demikian, kembali Lin Lin menyerang Buk Pun Su. Chin Hai makin terkejut oleh karena selain gadis ini tidak mengenal pula kepada Buk Pun Su Gunya sendiri, juga di depan orang lain gadis ini menyebutnya kekasihku, satu hal yang belum pernah terjadi. Dengan hati berdebar khawatir, timbul persangkaan di dalam hatinya bahwa kekasihnya ini telah terganggu ingatannya. Maka dia cepat menubruk dari belakang, memeluk pinggang kekasihnya itu dan merampas pedangnya. Lin Lin, dia adalah Suhu Kita Lin Lin tak berdaya dalam pelukan Chin Hai yang kuat, akan tetapi dia masih memandang ke arah Buk Pun Su dengan mati melotot. Lin Lin, aku adalah Buk Pun Su kakek jembel itu berkata dengan suara mengharukan karena dia merasa bersedih melihat keadaan muridnya yang terkasih itu. Tidak, tidak. Kau laki-laki kurang ajar yang hendak membunuh kekasihku. Pergi, pergi. Kalau tidak, kau akan ku bunuh. Setelah memaki-maki lagi, akhirnya tubuh Lin Lin menjadi lemas dan ia jatuh pulas dalam pelukan Chin Hai. Buk Pun Su serta Chin Hai menjadi cemas sekali dan ketika Chin Hai membaringkan tubuh kekasihnya di atas lantai goa, ternyata bahwa jalan pernapasan gadis itu normal dan tak nampak tanda-tanda bahwa kesehatannya terganggu. Bahkan ketika dia memeluk Lin Lin yang mengamuk tadi, Chin Hai merasa betapa tenaga gadis itu telah pulih kembali. Bagaimana baiknya, suhu tanya Chin Hai dengan bingung. Sabar dan tunggulah saja perkembangannya lebih jauh. Mungkin sekali mereka sengaja memberi obat yang bukan semestinya. Tak lama kemudian, Lin Lin terbangun dari tidurnya dan dia memandang sekeliling bagai seorang yang baru saja sadar dari mimpi buruk. Ketika melihat Buk Pun Su, dia lalu maju berlutut dan berseru. Suhu. Buk Pun Su dan Chin Hai saling pandang dengan metel, terbelalak. Lin Lin, mengapa tadi kau mengamuk dan menyerang suhu tanya Chin Hai? Lin Lin memandangnya dengan heran dan menjawab, Hai Ko, apakah arti pertanyaanmu itu? Aku menyerang suhu dan mengamuk. Ahaha, kau mengimpi barang kali. Ternyata bahwa Lin Lin tidak ingat sama sekali, bahwa tadi ia telah menyerang suhunya sendiri dan mengamuk bagaikan orang kemasukan setan. Ketika Buk Pun Su memeriksa nadi tangannya, kakek ini mengangguk puas dan untuk melenyapkan rasa penasaran, dia minta gadis itu mainkan ilmu silat dengan pedangnya. Lin Lin segera mencabut keluar Han Lekiam dan bersilat di depan Gul serta kekasihnya. Mereka berdua merasa kagum karena ternyata gadis ini telah sembuh benar, tenaga dan kegesitannya kembali sedia kala. Akan tetapi kalau mereka mengingat hal tadi, mereka menjadi gelisah juga. Chin Hai, marilah kita datangi mereka itu untuk bertanya kepada dukun mongol mengapa setelah minum obat itu, pikiran Lin Lin menjadi terganggu. Lin Lin, kau menantilah saja di sini, dengan kembalinya tenaga dan kepandayanmu kami tidak perlu khawatir meninggalkan engka seorang diri di sini. Apalagi kau dikawani oleh tiga burung sakti itu, kata Bu Pun Su yang segera berswip nyaring memanggil merak sakti dan kawan-kawannya. Tiga ekor burung besar melayang turun dan masuk ke dalam goa itu. Kalian bertiga jagalah baik-baik pada Lin Lin kata Bu Pun Su kepada tiga burung itu. Kemudian ia bersama Chin Hai lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu untuk mencari keterangan kepada dukun mongol. Setelah menceritakan pengalamannya yang aneh, yaitu tentang pertempuran antara sihat mongol dengan turki serta kerajaan yang melawan Bu Pun Su hingga membuat nelayan cengeng dan Yusuf terheran-heran, Ang Inilcu lalu berkata, Di balik peristiwa itu tentu ada sesuatu yang hebat, karena kalau tidak demikian, tidak mungkin Su Suocong sampai membantu Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya yang jahat itu. Hal ini perlu sekali diselidiki. Memang hal itu aneh sekali, kata Kwe An. Hai Kong terkenal jahat serta banyak tipu musliatnya sehingga maut pepun seakan-akan jori mencabut nyewanya. Dia telah menjadi buta dan terguling ke dalam jurang, akan tetapi kini tiba-tiba saja ia muncul dan sebelah matanya masih bisa digunakan, bahkan dia telah berhasil menarik Bu Pun Su Lo Chiampo membantunya, tentu dia mempergunakan akal muslihat yang keji. Marilah kita menyelidiki mereka. Chin Hai tentu tahu akan hal ini sebab ia sedang pergi mencari suhunya itu, maka sudah pasti ia akan segera kembali ke sini. Baiknya aku dan Mahua menyusulnya sehingga dapat bertemu di jalan, sedangkan kalian orang-orang lelaki mencari tahu akan rahasia peristiwa yang aneh itu, sekalian melihat apakah harta pusaka itu telah diambil, kata Ang Inyo Chu. Semua orang setuju dan demikianlah, Ang Inyo Chu bersama Mahua kemudian keluar dari Lan Chou untuk menyusul atau mencegat kembalinya Chin Hai. Ketika mereka tiba di luar kota Lan Chou, tiba-tiba mereka melihat bayangan tiga ekor burung besar sedang terbang berputaran di atas bukit-bukit batu karang. Lihat, bukankah itu Chin Kong Chiak teriak Mahua dengan hati girang ketika ia mengenal burung merah yang indah bulungnya itu terbang di atas. Betul, marilah kita pergi menyusul ke sana Ang Inyo Chu berseru, akan tetapi ternyata Mahua telah mendahuluinya berlari ke bukit itu. Mahua merasa gembira sekali karena dengan adanya burung-burung itu di sana, tentu Lin Lin juga berada di tempat itu. Melihat kegembiraan Mahua, Ang Inyo Chu juga ikut bergembira, akan tetapi dia hanya tersenyum dan ikut berlari di belakang Mahua. Mereka berlari hingga sampai di tempat yang penuh bukit batu karang itu dan ketika merak itu melayang turun ke depan goa besar di mana Lin Lin berada, Mahua segera berlari ke situ, meninggalkan Ang Inyo Chu yang berdiri memandang dan mengagumi merak yang indah bulungnya itu. Mahua berlari masuk goa dan tiba-tiba saja terdengar bentakan hebat. Manusia tidak tahu malu. Kau akan membunuh kekasihku? Rasakan pembalasanku ini dan tiba-tiba saja melompat seorang wanita yang menyerangnya dengan sebuah pedang pendek. Lin Lin Mahua berteriak nyaring dan penuh keheranan sambil mengelak dari serangan berbahaya itu. Ini aku. Mahua. Akan tetapi Lin Lin yang gilanya kumat kembali itu tidak mempedulikan seruan Mahua, bahkan menyerang terus sambil memaki-maki. Melihat hebatnya serangan itu, terpaksa Mahua mencabut keluar sepasang bambu runtingnya untuk digunakan menangkis dan menjaga diri. Mahua merasa heran, terkejut, dan khawatir melihat keadaan Lin Lin, akan tetapi karena ilmu pedang gadis itu benar-benar liai dan semua gerakannya sangat sulit untuk diduga, maka terpaksa Mahua mengerahkan seluruh ilmu kepandainya untuk menjaga diri dan menangkis semua serangan Lin Lin. Kalau saja Mahua belum memiliki ilmu silat bambu runtingnya yang amat lihai itu, pasti dengan mudah saja dia sudah dirobohkan oleh Lin Lin, karena setelah mempelajari ilmu silat Hanlekiam yang telah diperbaiki pula oleh Asuhan Buk Pun Su, Lin Lin benar-benar luar biasa dan lihai sekali. Terpaksa Mahua mengeluarkan kepandainya dan kedua batang bambu runtingnya lantas digerakkan secara hebat untuk mempertahankan dirinya sehingga di dalam goa itu terjadilah pertandingan yang amat dasyat. Berkali-kali Mahua berseru, Lin Lin. Aku adalah Mahua, sahabat baikmu. Tiga ekor burung yang melihat pertempuran ini, beterbangan di sekeliling mereka sambil mengeluarkan suara keluhan bingung karena burung-burung itu, terutama merak sakti, tidak tahu harus membela yang mana. Kedua nona itu sama-sama mereka kenal di pulau Kim Santu, dan ketika burung Bang Au yang belum mengenal Mahua hendak menyerang gadis berambut panjang itu dan membantu Lin Lin, tiba-tiba Raja Wali Emas dan merak sakti menahan dan mencegahnya sehingga ketiga burung itu seakan-akan bertempur sendiri di udara. Mendengar ribut-ribut itu, Ang Inio Chu segera berlari menghampiri dan ia merasa terkejut sekali melihat betapa Lin Lin melakukan serangan bertubi-tubi kepada Mahua yang terus mempertahankan diri dengan sibuknya. Enci Im Giok, lekas, lekas tangkap dia, agaknya dia sudah berubah ingatan seru Mahua menahan isat. Ang Inio Chu berdiri bagaikan patung dan menjerit. Lin Lin Tiba-tiba suara ini seakan-akan menyadarkan Lin Lin dari keadaan yang tidak sewajarnya itu dan ia menengok ke arah Ang Inio Chu, lalu menjerit. Enci Im Giok Pedangnya terlepas dari pegangan dan tubuhnya terhuyung-huyung karena dia merasa pening sekali. Ang Inio Chu segera melompat memeluknya dan ternyata bahwa Lin Lin jatuh pulas di dalam pelukannya. Maka melongolah Ang Inio Chu dan Mahua, saling berpandangan dengan metel, terbelalak dan mulut celangap. Mereka benar-benar tidak mengerti dan heran melihat Lin Lin baru saja mengamuk bagaikan orang gila dan kini tiba-tiba saja jatuh tertidur pulas. Alangkah anehnya keadaan ini. Ang Inio Chu duduk sambil memangku kepala Lin Lin yang masih tidur pulas, sedangkan Mahua lalu memeriksa keadaan Goa itu kalau-kalau ada orang lain berada di situ. Akan tetapi selain tiga burung besar yang kini berjalan-jalan di depan Goa, di situ tidak terdapat sesuatu lagi. Beberapa lama kemudian, setelah Ang Inio Chu dan Mahua duduk menjaga Lin Lin yang sedang tidur, Lin Lin menggerakkan tubuhnya dan membuka matanya. Dia bangun dan ketika melihat bahwa dia berada di atas pangkuan Ang Inio Chu, dia menggosok-gosok kedua matanya seakan-akan tidak percaya kepada kedua matanya sendiri. Kemudian dia bangkit dan menubruk Ang Inio Chu sambil menangis. Enci Im Giyok. Lin Lin, kau kenapakah bisik Ang Inio Chu sambil menahan tangisnya? Kemudian, Lin Lin merasa betapa pundaknya dipeluk orang. Pada saat ia menengok dan melihat Mahua, ia segera merangkul dan menciumi muka Mahua. Enci Hoa, kau juga datang? Eh, haha, ah, anak nakal. Betul-betulkah baru sekarang kau tahu bahwa aku telah datang tegur Mahua. Mengapa tadi datang-datang kau menyerangku dengan begitu hebatnya sehingga hampir saja nyawaku melayang ke alam baka? Lin Lin memandangnya dengan hati terheran-heran. Apakah penyakitku itu sudah datang lagi? Ah, celaka, dan ia lalu menangis sedih. Mahua beserta Ang Inio Chu kembali saling pandang dan melongo seperti tadi. Mereka benar-benar tidak mengerti dan terheran-heran. Lin Lin, kata Ang Inio Chu sambil memegang tangan gadis itu. Tadi pada waktu Mahua masuk ke dalam gua-gua ini, kau terus menyerangnya mati-matian, kemudian mendadak kau jatuh pulas. Apakah sebabnya semua ini? Ceritakanlah semua pengalamanmu itu karena kami pun sedang merasa bingung melihat betapa su-selok buk pun su membantu hai kong si keparat, dan sekarang melihatkah seperti ini lagi? Ah, apakah gerangan yang telah terjadi sehingga menimbulkan peristiwa yang luar biasa ini? Lin Lin segera menuturkan semua pengalamannya, betapa buk pun su terjatuh ke dalam kekuasaan Mi Wito An Yeo dan Hai Kong Ha Siang, dan betapa kemudian dia terluka dan melakukan perjalanan bersama Chin Hai yang akhirnya berhasil membinasakan Song Kun serta mendapatkan obat penawar pengaruh racun di dalam tubuhnya, akan tetapi yang mengakibatkan datangnya penyakit gelilah yang kadang-kadang menyerangnya itu. Ang In Yeo Chu dan Mah Hoa mendengarkan dengan girang, dan juga cemas. Girang karena ternyata bahwa buk pun su melakukan hal yang aneh itu karena terpaksa dan hendak menolong jiwa Lin Lin, dan girang pula bahwa Song Kun yang jahat berhasil ditewaskan oleh Chin Hai sehingga sebuah di antara syarat yang diajukan oleh Ang In Yeo Chu kepada tunangannya yaitu Li Kong Sian, sudah terpenuhi. Akan tetapi mereka merasa gelisah dan cemas mendengar akan keadaan Lin Lin yang kini terserang semacam penyakit yang aneh. Dan sekarang kemanakah perginya Hai Ji dan Su Sio Tsong tanya Ang In Yeo Chu kepada Lin Lin mereka sedang pergi kepada dukun mongol pembuat obat yang kuminum untuk mencari keterangan tentang pengaruh obat itu. Tiada habisnya mereka bercakap-cakap terutama Lin Lin dan Ang In Yeo Chu. Lin Lin merasa gembira dan bahagia sekali karena dapat bertemu dengan darah baju merah yang dahulu dianggapnya telah tewas itu, walaupun dia sudah mendengar dari Chin Hai bahwa Ang In Yeo Chu memang masih hidup. Juga dia merasa gembira mendengar akan pengalaman Mah Hoa yang juga terluput daripada bahaya kematian bersama tunangannya, yaitu Kwe Eyan, kakak Lin Lin aku ingin sekali bertemu dengan Ang Ko, mengapa dia tidak ikut bersamamu? Aku telah rindu sekali kepadanya, kata Lin Lin yang teringat kepada kakaknya. Dia bersama Su Hu dan Yeo Pehu sedang pergi menyelidiki keadaan Goa Farah Asia yang sudah ditemukan itu, kata Mah Hoa yang lalu menuturkan semua pengalamannya ketika melihat pertempuran Bu Pun Su. Tiga orang darah yang cantik jelita itu duduk bercakap-cakap dengan gembira sambil menanti kembalinya Chin Hai dan Bu Pun Su untuk diajak bersama menemui Kwe Eyan, Nelayan Cengeng dan Yusuf. Dan dalam kesempatan ini, tidak lupa Mah Hoa menggoda Ang In Yocu dan menceritakan kepada Lin Lin bahwa darah baju merah itu sekarang telah mempunyai calon. Adik Hoa, kalau kau tidak mau diam, akan ku beritahukan kepada Kwe Eyan bahwa kau telah berlaku nakal sekali, supaya kau dihajarnya, kata Ang In Yocu balas menggoda. Sementara itu, Lin Lin merasa gembira sekali dan sambil memeluk bahu Ang In Yocu, dia pun berbisik. Kiong Hi, selamat, Enci Im Giyok. Semenjak dulu, di dalam hati aku selalu berdoa untuk kebahagiaanmu dan ternyata doaku itu kini terkabul. Berita ini benar-benar membuat aku merasa bahagia sekali dan ucapan ini memang sejujurnya karena dari kedua mati Lin Lin menitik keluar dua titik air mati yang membuat Ang In Yocu merasa terharu sekali dan dia menggunakan sapu tangannya untuk mengeringkan pipi Lin Lin. Terima kasih, adikku, terima kasih, jawabnya sederhana. Mari kita ikuti perjalanan Bupun Su dan Chin Hai yang berlari cepat menuju ke hutan di mana mereka bertemu dengan dukun mongol itu. Pada waktu mereka tiba di tempat itu, pondok di mana kemarin mereka bertemu dengan dukun mongol, kini hanya terjaga oleh empat orang mongol saja, sedangkan di dalam pondok nampak sunyi saja. Kemudian ternyata bahwa yang berada di dalam pondok hanya si dukun mongol sendiri, maka cepat bupun suh bertanya kepadanya. Dukun pikun, jawab pertanyaanku baik-baik dan sejujurnya, kalau tidak, tentu kau akan ku lempar ke neraka baru kali ini. Chin Hai melihat suhunya mengeluarkan ancaman dan marah-marah, dan ia maklum bahwa hal itu terjadi karena kakek itu merasa gelisah dan khawatir mengingat akan keadaan Lin Lin obat. Tidaknya yang kau sebut daun semut merah itu, benar-benarkah obat itu penolak racun ular hijau? Benar, siapa yang meragu-ragukan obat buatan mahamisi dukun dewa jawab kakek dukun itu dengan suara bangga. Apakah setelah minum obat itu, orang yang terkena racun ular hijau akan sembuh sama sekali? Pasti sembuh, seketika itu juga akan pulih semua kekuatannya. Akan lenyaplah semua racun yang menguasai tubuhnya dan tertolonglah nyawanya dari cengkeraman maut. Dia menjawab, apakah tidak ada pengaruh lain yang merusak dari obat itu? Tidak, tidak. Obat itu adalah semacam racun pula yang setelah masuk ke dalam tubuh, merupakan racun penolak dan pengusir racun ular hijau. Ketahuilah, dulu aku sendiri pun tidak dapat mencarikan obat sebagai penolak racun ular hijau itu, hingga pada suatu hari, ketika aku mencari daun-daun obat di dalam hutan, aku melihat seekor ular hijau sedang dikeroyok oleh semut-semut merah itu dan matilah si ular hijau. Aku lalu menyelidiki dan ternyata bahwa semut-semut merah itu bersarang di bawah sebatang pohon bunga yang kembangnya kecil berwarna merah pula. Semut-semut itu sudah mendapatkan racunnya dari sari kembang inilah, dan karena itu pula kembang itu ku sebut kembang semut merah yang mengandung racun berbahaya sekali, akan tetapi menjadi obat satu-satunya untuk mengalahkan racun ular hijau yang jahat. Bukun Su memandang dengan tajam dan penuh perhatian dan matanya yang awas itu dapat melihat bahwa dukun itu tidak membohong. Akan tetapi mengapa orang yang kuobati dengan obatmu itu tiba-tiba terserang penyakit lupa ingatan dan marah-marah bagai orang gila kemudian tertidur setelah marah-marah tanyanya. Dukun itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Memang, memang demikian, katanya dan sepasang matanya yang hitam bersinar-sinar, tadi aku lupa menceritakan padamu. Racun semut merah itu akan mengalir pada seluruh urat syaraf dan membersihkan serta menghalau semua racun ular hijau. Pada urat-urat yang besar, peristiwa itu tidak akan mengakibatkan sesuatu, akan tetapi pada waktu kedua macam racun itu berperang di dalam urat syaraf di bagian otak, maka ada kemungkinan orang akan terpengaruh dan menjadi marah-marah serta lupa ingatan untuk sementara waktu, yaitu pada saat kedua racun itu saling gempur. Chin Hai tak sabar untuk berdiam diri, sampai berapa lamakah orang itu akan terganggu seperti itu. Dapat sembuh kembali atau tidak tanyanya tak sabar. Tidak ada bahayanya dan hanya untuk sementara waktu saja tergantung dari lamanya orang terkena racun ular hijau. Kalau ia terkena racun selama satu bulan, maka kira-kira satu bulan pula dia akan mengalami hal demikian, kalau baru dua-tiga hari, paling lama tiga hari pula dia akan terserang hal itu. Buk Pun Su dan Chin Hai menarik napas lega. Lin Lin baru terserang racun kurang lebih sepekan, maka untuk sepekan lamanya Lin Lin akan terserang penyakit aneh itu. Dan di mana perginya Hai Kong dan kawan-kawannya tanya pula Buk Pun Su. Kemana lagi kalau tidak mengambil harta pusaka di goa itu Dukun Mahambi berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Manusia-manusia semacam mereka itu yang dipikirkan hanya harta benda belaka dan untuk mendapatkan harta benda, mereka tidak segan-segan melakukan segala macam kejahatan dan kekejaman. Buk Pun Su lalu berkata kepada Chin Hai, Chin Hai, kau kembalilah kepada Lin Lin dan ajak dia mencari angin Yocu dan kawan-kawan lain yang berada di kota Lan Cong. Aku akan menghalangi mereka mengambil harta pusaka itu. Kalau harta yang demikian besarnya terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat, maka harta benda itu akan menimbulkan berbagai kejahatan pula. Chin Hai mengangguk dan mereka lalu meninggalkan pondok itu. Chin Hai berlari kembali ke goa di mana Lin Lin berada sedangkan Buk Pun Su berkelebat pergi ke goa Tun Wang. Buk Pun Su berlari cepat dan sebentar saja ia tiba di goa Tun Wang, di mana ia melihat banyak orang Mongol menjaga dengan senjata di tangan. Dia tidak melihat adanya Hai Kong dan kawan-kawannya, karena itu dia dapat menduga bahwa pendekta jahat beserta kawan-kawannya itu tentu berada di dalam goa, sedang mengambil harta pusaka. Dengan sekali melompat, Buk Pun Su sudah berada di depan goa, melewati kepala para penjaga sehingga para penjaga itu menjadi terkejut sekali. Mereka tadinya menyangka bahwa seekor burung besar terbang melayang dan menyambar turun, tidak tahunya yang turun adalah seorang kakek tua yang mereka kenal baik, yaitu kakek jebel yang sakti dan yang telah menghalau semua lawan secara luar biasa itu. Hai Kong, Wiwi, dan yang lain-lain. Jangan harap kalian akan dapat mengangkut pergi harta pusaka itu selama aku masih berada di sini. Tiba-tiba, Hai Kong Ho Siang, Wiwi To Anio, Balaki dan kawan-kawan mereka keluar dari goa-goa itu dengan muka merah karena marah. Buk Pun Su, jangan kau berlaku seperti anak kecil. Kau sudah mencuri harta pusaka itu dan membawanya pergi, sekarang kau masih berani datang dan berpura-pura melarang kami mengambil harta pusaka itu. Sungguh kurang ajar dan tak tahu malu sekali. Apa katamu bentak Buk Pun Su kepada Hai Kong Ho Siang? Harta pusaka itu sudah kau curi dan kau bawa pergi, mau berkata apalagi Hai Kong Ho Siang balas membentak marah dan segera menyerang dengan tongkat tularnya kepada Buk Pun Su. Juga Balaki segera menyerang dengan senjatanya, diikuti oleh Miwi To Anio yang mencabut tusuk konde pemberian Buk Pun Su dahulu dan menyerang Buk Pun Su dengan tusuk konde itu. Menghadapi serangan Hai Kong Ho Siang dan Balaki, Buk Pun Su tak menaruh hati gentar sedikitpun, akan tetapi serangan Miwi To Anio dengan tusuk konde itu benar-benar membuat ia gentar juga. Ia maklum bahwa dengan mengandalkan pengaruh tusuk konde itu ia tidak akan mau menurunkan tangan kepada Miwi To Anio, maka ia lalu mengelak cepat dan berkata, Aku masih belum mengerti maksud omongan kalian. Biar ku periksa harta pusaka itu. Secepat kilat ia lalu menerobos masuk ke dalam goa dan tidak lama kemudian ia keluar lagi kemudian berdiri di depan Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya sambil tertawa bergelak. Hahaha. Puluhan anjing kelaparan berebut tulang, namun akhirnya secara diam-diam anjing tua membawa lari tulang itu dengan enaknya. Hahaha Bu Pun Su nampak demikian gembira dan Hai Kong Ho Siang beserta kawan-kawannya memandang dengan marah. Kau maksudkan bahwa yang mengambil harta pusaka itu adalah jago tua Ho Peng Tai Su tanya Hai Kong Ho Siang sambil memandang tajam. Dasar kau yang bodoh, tegur Bu Pun Su. Apakah kau tidak membaca tulisan di atas itu? Dengan tongkat bambunya Ho Peng Tai Su membuat syair yang diukir pada dinding tanah, dan memang perbuatannya itu cocok sekali dengan cita-citaku. Haa, kalian boleh makan angin. Memang sudah menjadi bagian dan hukuman bagi kalian orang-orang yang serakah dan bodoh. Lu Ku Ancu, kau harus mendapatkan kembali harta pusaka itu untukku. Tiba-tiba Wiwito Anio berseru sambil mengangkat tinggi-tinggi tusuk konde yang dipegangnya. Akan tetapi kini Bu Pun Su tidak tunduk kepadanya seperti dahulu. Wiwi, sekarang kau tidak perlu menggerpak kepadaku lagi. Rahasia kita sudah diketahui orang lain dan bukan merupakan rahasia lagi. Apa peduliku kalau kau hendak menceritakan rahasia itu kepada orang sedudia lagi? Mulai saat ini, aku Bu Pun Su tidak bernama Lu Ku Ancu lagi dan kau tak dapat mempengaruhi Bu Pun Su. Selamat tinggal. Lu Ku Ancu, pada suatu hari aku akan membunuhmu. Wui To Anio menjerit, akan tetapi Bu Pun Su telah berkelebat pergi dari situ. Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya tidak berani menghalangi kepergiannya karena mereka maklum bahwa kakek jembel itu bukanlah lawan yang ringan, sedangkan harta pusaka sekarang telah tercuri orang lain, maka untuk apa mereka harus memusuhi kakek jembel itu? Ternyata bahwa harta pusaka itu memang benar sudah tercuri orang. Beberapa orang penjaga bangsa Mongol yang ditugaskan menjaga di situ ketika Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya pergi mengantar Bu Pun Su ke rumah di mana Dukun Mongol ditahan, tiba-tiba diserang oleh seorang tua yang menotok mereka secara cepat sehingga mereka tak sempat melihat jelas siapa yang menotok roboh mereka itu. Orang ini lalu masuk ke dalam lubang penyimpanan harta pusaka dan setelah mengambil semua benda berharga itu, kemudian mempergunakan tongkatnya untuk menuliskan atau mengukir syair di dinding yang berbunyi seperti berikut. Harta pusaka di Goang Warahasia telah banyak menimbulkan sengketa. Harta kembali kepada rakyat jelata sebagai peninggalan nenek moyang mereka. Tadinya Hai Kong Ho Siang bersama kawan-kawannya mengira bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah Bu Pun Su sendiri, akan tetapi mereka masih merasa ragu-ragu oleh karena mereka pun tahu bahwa tulisan itu dilakukan oleh seorang berilmu tinggi yang menggunakan tongkat bambu untuk dipakai mengukir, sedangkan Bu Pun Su tak pernah membawa tongkat bambu. Baru sesudah Bu Pun Su menyebut nama Ho Peng Tai Su, mereka teringat akan kakek sakti itu, maka mereka segera mengambil keputusan untuk mencari kakek itu dan merampas kembali harta pusaka yang telah dicurinya. Mereka ini tidak tahu bahwa secara diam-diam Bu Pun Su yang tadi berkelebat keluar, sebenarnya belum pergi dan mendengarkan perundingan mereka mengenai niat mereka mencari Ho Peng Tai Su, dan setelah mendengar dengan jelas, barulah Bu Pun Su pergi dengan cepat ke goa di mana Lin Lin berada. Ketika Chin Hai yang disuruh kembali kepada Lin Lin oleh suhunya itu tiba di goa, dengan girang ia bertemu dengan Ang Inio Chu dan Mahua. Dia kemudian menceritakan segala pengalamannya dan bergiranglah semua orang mendengar bahwa penyakit aneh yang menyerang Lin Lin itu hanya akan berlangsung selama sepekan. Agaknya penyakit adik Lin hanya timbul pada saat ia melihat wajah baru dan mendapat kekagetan, berkata Ang Inio Chu setelah mendengarkan semua penuturan mereka. Pada saat ia terserang kemarahan pada pertama kalinya, kebetulan ia baru sadar dari pingsan dan melihat susuk cowok ia lalu menyerangnya. Yang kedua kalinya ketika tiba-tiba Mahua muncul, dia menjadi terkejut dan lalu menyerangnya pula. Bukankah kau terkejut ketika melihat Mahua muncul secara tiba-tiba itu, Lin Lin? Gadis itu sambil menarik napas panjang menggeleng kepala. Entahlah, aku tidak ingat sama sekali Enci Im Giok, seakan-akan aku mimpi. Lebih baik kau dan Chin Hai tinggal saja di tempat ini sampai sepekan lamanya, karena sungguh tak enak kalau kau pergi ke tempat ramai dan tiba-tiba mengambuk pada orang kata Mahua. Ah, semua orang menyetujui nasihat ini. Tiba-tiba Chin Hai berkata kepada Lin Lin sambil memegang tangan kekasihnya itu agar tidak mengagetkannya, Lin Lin, pusatkan pikiranmu karena suhu sudah datang. Ingatlah baik-baik bahwa dia yang datang itu adalah suhu kita sendiri. Lin Lin mengangguk-angguk dan maklum bahwa apabila tidak memusatkan pikirannya, mungkin melihat kedatangan kakek itu akan menimbulkan penyakitnya. Benar saja, Bupun Su bertindak masuk dan semua orang memberi hormat kepadanya. Bupun Su dengan tenang lalu menceritakan mengenai perbuatan Hok Peng Tai Su yang mendahului semua orang mengambil harta pusaka itu untuk dikembalikan kepada rakyat, karena memang harta itu dulu telah dirampok dari rakyat jelata. Maho A merasa girang sekali mendengar tentang suhunya ini akan tetapi dia merasa kecewa juga mengapa suhunya itu tidak datang menemuinya. Dan satu hal yang amat penting lagi harus kita perhatikan, kata pula Bupun Su. Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya kini berusaha merampas kembali harta pusaka itu dan mengejar Hok Peng Tai Su. Maho A, kau sebagai muridnya harus memberi tahu hal ini kepada suhumu supaya dia dapat berjaga-jaga dan kalau perlu, kita semua harus membantunya. Hai Kong Ho Siang beserta kawan-kawannya cukup lihai dan kecurangan serta kecerdikan Hai Kong Ho Siang merupakan hal yang sangat berbahaya. Lin-lin, kau tinggal dengan Chin Hai di sini sampai sepekan, setelah itu barulah kalian boleh pergi ke Gowa Tengkorak menyusulku. Nah, aku pergi. Sehabis berkata demikian, kakek jembel yang sakti itu lalu bertindak keluar. Terdengar suaranya di luar menggema, tiga burung kubawa serta. Ketika semua orang keluar untuk melihat, ternyata kakek itu telah tak nampak lagi, hanya kelihatan tiga ekor burung besar itu terbang tinggi ke timur. Ang Inio Chu berkata kepada Lin-lin dan Chin Hai, kami berdua hendak pergi ke rumah Paman Yo lebih dulu agar mereka tidak menanti-nanti kami. Kami akan berdiam di sana menunggu kalian berdua. Enci Im Giok, janganlah kau dan kawan-kawan pergi dahulu sebelum aku dan Heiko menyusul ke sana, kata Lin-lin, yang sebetulnya ingin sekali pergi bersama dan bertemu dengan ayah angkatnya. Ang Inio Chu dan Mahoa berjanji akan menanti sampai sepekan, lalu mereka juga pergi meninggalkan Gowa itu. Tinggallah kini Chin Hai dan Lin-lin berdua di tempat yang sunyi itu. Lin-lin, sepekan bukanlah waktu yang lama, akan tetapi tidak baik kalau selama itu kita hanya menganggur. Lebih baik kita bersemedi dan membersihkan napas untuk melatih luwakang, sekalian membantu bekerjanya obat di dalam tubuhmu. Lin-lin menyetujui usul ini dan bersama Chin Hai, dia lalu duduk bersilah di dalam goa itu, bersemedi memperkuat tenaga dalamnya. Sementara itu, Ang Inio Chu dan Mahoa yang kembali ke Lanco untuk bertemu dengan Kueyan, Nelayan Cengeng dan Yusuf. Ketika tiba di kampung orang Turki itu, mereka mendengar hal yang baru dan tak mereka sangka-sangka. Kueyan, Nelayan Cengeng dan Yusuf, ketika mendengar tentang hal Lin-lin dan Chin Hai, Kueyan, segera menyatakan keinginan mereka untuk menengok, akan tetapi Ang Inio Chu melarangnya. Jangan, sebelum lewat sepekan, janganlah mengganggu Lin-lin seban munculnya wajah baru hanya akan membangkitkan penyakitnya yang aneh. Aku telah berpesan bahwa apabila sepekan telah lawat dan dia telah sembuh, dia dan Chin Hai harus menyusul kita ke tempat ini. Kemudian, Kueyan segera menuturkan pengalamannya yang cukup menarik dan untuk mengetahui hal ini lebih baik kita mengikuti perjalanan Kueyan dan Nelayan Cengeng. Sebagai mana diketahui, mereka berdua ini mendapat tugas untuk menyelidiki peristiwa yang aneh yaitu mengapa Bu Pun Su sampai membantu dan membelah Hai Kong Ho Siang kawan-kawannya yang jahat. Mereka berdua pergi ke Gowa-gowa Tun Wong karena menurut cerita Ang Inio Chu, disitulah terjadinya adu kepandayan yang hebat itu. Akan tetapi disitu hanya sunyi saja dan tidak terlihat orang-orang yang mereka cari, hanya di depan Gowa Rahasia tempat harta pusaka itu tersimpan, terlihat banyak orang Mongol menjaga dengan tangan memegang senjata. Nelayan Cengeng dan Kueyan mengintai dari balik Gunung Karang dan melihat penjaga-penjaga itu, Nelayan Cengeng berkata, Mungkin sekali harta pusaka itu belum diambil. Mengapa kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk merobohkan mereka dan mengambil harta pusaka itu sebelum Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya kembali? Kueyan menjawab, Aku setuju sekali, akan tetapi, bagaimana apabila ternyata Bu Pun Su Lo Chiampo datang dan mempersalahkan kita? Jangan khawatir, betapapun juga, aku tetap tidak pernah percaya bahwa orang sakti itu benar-benar hendak membantu Hai Kong. Pastilah dia terkena pengaruh jahat. Hai Kong memang terkenal curang dan mempunyai banyak tipu muslihat. Menurut dugaanku, tentu ada sesuatu yang memaksa Bu Pun Su untuk menyerah dan kesempatan itu digunakan oleh Hai Kong Ho Siang untuk memperalat tenaga Bu Pun Su. Aku mengalahkan semua lawan dan mengambil harta pusaka itu. Kalau sekarang kita mendahului mereka, berarti bahwa kita menolong Bu Pun Su, karena aku yakin bahwa betapapun juga, di dalam hatinya, kakek jembel yang sakti itu tidak suka melihat betapa harta pusaka itu terjatuh ke tangan orang-orang jahat. Apabila kita berhasil mengambil harta pusaka itu, harus kita apakan benda itu tanya kuean yang berhati polos dan jujur. Nelayan cengeng tertawa sambil memandang pemuda itu, dan karena dia merasa geli maka dari kedua matanya keluarlah air mata. Hahaha. Bagi orang-orang seperti kita ini, untuk apakah harta benda yang kotor itu? Aku pernah mendengar Yosef Hu bercerita bahwa harta itu ialah milik rakyat jelata yang dirampok, dan sebagian pula terdapat harta pusaka kerajaan Turki yang juga menjadi korban perampokan. Tentu sudah sepatutnya pula kalau harta benda itu dikembalikan kepada mereka yang berhak. Yang berhak tanya kuean dengan heran. Menurut cerita, harta itu telah terpendam ratusan tahun lamanya, kalau memang dulunya datang dari rakyat jelata, maka siapakah yang berhak menerimanya kembali? Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa halus dan menjawab pertanyaan itu, dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Nelayan cengeng dan kuean merasa terkejut sekali dan segera mereka menengok. Ternyata di atas mereka sudah berdiri seorang kakek tua yang berkepala botak dengan memegang sebatang tongkat bambu warna kuning. Mereka tercengeng sekali karena maklum bahwa kakek ini tentu seorang berilmu tinggi, kalau tidak, tak mungkin dia bisa datang tanpa terdengar sedikitpun oleh mereka. Apakah Jui, Chuan berdua, masih ada hubungan dengan seorang gadis bernama Mahoa? Tiba-tiba kakek botak itu bertanya. Nelayan cengeng lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hock Pengtaisu, silakan kau turun agar kami dapat memberi penghormatan yang layak. Kakek botak itu tertawa pula dan tubuhnya melayang turun bagaikan sehelai daun kering-ringannya. Kakek botak itu bertanya.